Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka Thank you Oke geng, balik lagi bareng gue Mr.Octo di game Clash of Clans Yoi Jadi setelah beberapa minggu kemarin gue tidak membuat konten coce ya Maaf, terlalu jauh Hari ini gue akan membuat konten lagi Dengan membeli-beli beginian ya By the way, kok ada satu Ada satu yang hilang ya Apa ya yang hilang ya Kemarin kayaknya special offernya 4 deh bang Eh, apa gak sengaja kebeli ya Bentar ya, gue cek dulu ini Beneran nih Kok hilang satu brother Sumpah, kemarin 4 coy Terakhir-terakhir gue cek tuh 4 bro Bentar ya, bentar ya Ini gak gimmick ya Beneran ya Kok di gue gak ada ya Apa waktunya abis ya, beda sama yang lain ya Astaga Ya Allah ini sisa 18 jam brother ya Sisa 18 jam Ya udahlah ya Intinya juga gue gak bakal ngeborong semua juga Jadi di konten kali ini Kita akan membahas tentang CWL Clan War League Anjay Kita udah masukin hari ketiga Eh, sudah memasuki hari ketiga Dan ini sementara kita udah menang Selama 2 kali Anjir Dan sekarang kita ngelawan Boss paling atas nih ya Nomor 1 Grandmaster 25 Di hari pertama Kita menang Alhamdulillah Lancar ya kan Ada 6-9 Wow Bintangnya bagus 6-9 Versus 31 ya Jadi perlawannya Setengah dari kita lah Dan ini Di hari keduanya Lumayan ngebantai Dimana sebelumnya Kita yang dibantai ya Di clan war yang Pertama itu Kita yang dibantai brother ya Ngomong-ngomong Ini Liatnya dimana ya Gue Gue rada Rada bingung ini brother Nah Kita itu juara ke-6 Di clan war League Yang sebulan lalu kayaknya ya Itu Posisi kita Ya menengah ke bawah lah ya Lumayan rada suram juga Nah yang sekarang Kita sudah mengumpulkan Orang-orang yang kuat Dari TH13 Mungkin ada yang 14 juga Ini sebiji ya Dan minimal itu sekarang TH11 Untuk clan gue sama Apip sekarang ya Ini clan Apip Terus gue join Gitu lah pokoknya ya Oke Dan Untuk special offer Tadinya gue mau beli Dua atau tiga gitu Cuman Yang pasti nih Yang 150 ribu ini Kayaknya gue skip dulu Gue bakalan beli yang 7 kali sama 6 kali value ini Fightin solo Sama triple eight Ini lebih penting brother ya Daripada yang ini Tapi sama-sama penting sebenernya Cuman Ya Gimana ya Sekarang Guanya belum Belum pas aja gitu Apalagi ini kan paketnya Untuk spell sama heroes ya Heroes gue kan masih level-level Kecil nih ya Masih 30 Ya kan Masih 25 Jadi kayak kurang-kurang Pas gitu Sedangkan untuk yang buildingnya juga Rata-rata yang mahal-mahal Udah mentok nih Kayak Inferno Udah mentok Di TH11 Terus Exbow udah mentok juga Semuanya Empat-empatnya Jadi Menurut gue udah aman gitu Sisanya tinggal paling Wizard Tower Tesla Ya masih banyak sih Bukan paling dan tinggal doang Masih banyak ternyata ya Oke Kita langsung Beli saja Paket-paketnya Tapi sebelum itu Gue ngingetin aja Kalian buat Waduh Bentar Ini kemana nih Oke Jadi sambil Mengingatkan aja Ini gue beli dulu deh Ngingetkan aja Bagi kalian yang suka Dengan class of clan Eh sih Class of clan Jangan lupa di like Atau di subscribe channel ini Agar tidak 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 apa ya Dan Intinya Kalian komentar di bawah aja Kira-kira kalian akan Dan mau Atau tidak Kalau memang Kok gue bebelit sih Ngomongnya Oh Kalian komentar di bawah Lanjut atau enggak Buat konten COC Nah Itu lebih enak Kayaknya ya Daripada bebelit Dari tadi Astaga Oke Ini baru shop yang pertama Eh paket yang pertama Ini paket yang kedua Kita langsung gas Beli aja Jadi Biasanya kan Kalau gue beli-beli sesuatu Terus suka ada Mancing-mancing sesuatu Janji like Misalkan ya Kalau video ini Menembus berapa Ini karena Situasinya lagi CWL Atau Clan World League Kalau misalkan ini Tembus Waduh Penting gak sih Tembus 5000 like Maka Gue Akan Mengkontenkan Hasil di Yang terakhir Dan mereview Beberapa war kebelakang Hasil dari gue Dan juga mungkin Temen-temen gue yang lainnya Kalau yang sekarang Gue akan mereview Hari pertama Terus Gue akan mereview Hari kedua Dan Gue akan War langsung Live Bukan live Maksudnya Secara real time Pada saat gue record Di hari ketiga Mungkin nanti Kalau ini menembus 5000 like Di hari ketujuh Nanti gue bakalan Live streaming Entah gue ikut atau enggak Tapi seenggaknya Eh live streaming Bakal record Entah gue ikut apa enggak Yang pasti Gue bakal nge-review Day keempat Day kelima Day ke enam Dan juga day ketujuh Entah itu gue langsung Nyerang Atau mungkin Cuman Nonton doang Kita gak tau Tapi semoga nanti Gue ikut di Semuanya ya Amin Karena gue Co-leader disini Orang dalam Gue Gue set semua Ada guanya Jadi karena kita sudah Mengambil Dan membeli Value yang tadi Kita seharusnya Sekarang sudah ada Buku-buku cantik ya Jadi ini juga bakalan Gue pake nanti Kalau udah butuh Kayaknya sih Gak bakal di record juga Gak penting juga Pokoknya nanti Kalian tau progressnya Gimana untuk TH11 gue ini Sementara masih Rada prematur tipis ya Mohon maaf Oke Kita langsung saja Mereview di hari pertama Gue nyerang Ngomong-ngomong disini Gue masih pake Kombo haram ya Belum Belum move on Ke kombo yang Ada PKnya Ada bowler Atau apa Walaupun memang Gue udah Setting Setting Udah nge-upgrade Nge-upgrade Troops gue ya Sekarang udah banyak yang Lumayan mentok Naga gue udah mentok PK PK udah mentok Terus Disini witch udah mentok Bowler udah mentok Paling nanti gue mentokin Es golem nih Es golem Terus golemnya Terus Valkyrie Atau Hawk Raider Pokoknya yang dark-dark Elixir ini Kayaknya gue pengen Mentokin juga Brother Oke Kita Masuk ke Hari pertama Gue menyerang Disini rata-rata Si kawan-kawan gue Bintang 3 ya Minimal bintang 2 Ada juga yang gak nyerang Eh beberapa Ada yang gak nyerang Mungkin Ada kesibukan atau apa Tapi rata-rata Bintang 3 semua ini cukup rapih Warnya Salut Keren Untuk Anggota-anggota ekstrim mulat Cabang pertama ya Terima kasih Dan gue juga Mas Pake kombo haram Walaupun gue rata Ya kan Sama nomor 17 Tapi gak apa-apa Disini gue Pake kombo haramnya Dua Lighting Dragon Apa sih Dragon lightning Sama dragon cicak Biasa 9 Dan Plus 4 Balon Sekarang gue Kapasidnya udah 260 Troopsnya Udah gue upgrade Sebelumnya kan 240 Disini gue masih pake kombo Spell haram juga Pake 3 petir Petir gue udah Level 8 Mentok di TH11 gue Jadi cukup 3 petir Udah hancur Jadi 4 Air defense Udah pasti hancur Nah disini Sebenernya gue blunder ya Karena gue memang niatnya mau nyesain Ini tuh satu petir Dua petirnya itu disini Dua petirnya itu disini Cuman tadi Gue turunnya dua petir dulu Jadi gue bingung kayak Aduh dulu gimana ya Terus petir ketiga Miring Niatnya mau kesini Cuman gak kena semua Itu blunder yang pertama Oke Kita lihat tadi gue bersihin pake Electro Dragon Di pinggir-pinggirnya Oh iya elektro dragon Ini tuh lighting Jadi gue bersihin pinggirannya Pake elektro dragon Biasanya Dan itu juga mencegah Eagle Cuman disini dia gak ada Eagle Kayaknya THCrematur Jadi gue disini terabas aja Terabas setengah Terabas setengah Pokoknya King Armin gue udah meninggal Di awal tadi ya Gue gak ngeliat Gimana dia Ning Songnya ya Yang pasti disini Musuh pertama Dan terakhir Yang paling menyebalkan Adalah Inferno Tower Makanya gue keluarin Balon gue Empat biji yang gue taro Memang khusus Buat Inferno Tower ini Untuk Menghalangi dia Menghit Naga-naga cicat gue Terus disini juga ada Exbow Yang menurut gue Lumayan Bikin ribet Untungnya Ini aman banget Jadi ya Untuk War hari pertama Dengan melawan TH 11 Prematur Itu Lancar Aman Setengah Saya Ini gak ada Kendala Semang sekali Waktu masih banyak Semua masih aman Masih full Lancar jaya Pokoknya Kompu Haram Part pertama Hari pertama war Di CWL Berhasil Hari kedua Ini juga Cukup Amazing Karena kawan-kawan gue Berhasil mengumpulkan 73 stars Dan musuhnya Kurang aktif juga Dan ini juga Rata-rata Bintang 3 Bintang 3 Ada yang bintang 1 Ada yang gak Nyerang Seperti biasa Jadi kita selalu Di switch-switch gitu Kalau memang ada yang gak nyerang Kita ganti Kita ganti Kita ganti Gitu kan Karena di CWL ini Hanya 30 orang Dan kita punya slot 50 9 sampai 50 Karena ada yang keluar masuk Nah Gue disini Nomor 26 Musuhnya gak nyerang gue Dan disini gue Berhasil Bintang 3 juga Lagi-lagi pake Kombo haram yang tadi Selalu Dan Lagi-lagi gue nemu Lawannya itu Yang TH11 Prematur gitu TH11 Prematur Ini gue pake Cara yang sama Cuman yang ini Lebih Apa ya Advantage-nya lebih gede Karena dia padet-padet Jadi gue bisa ngancurin Inferno Tower-nya Berarti pake 5 Pake 5 petir Dia hancurin Jadi gue punya advantage Inferno-nya hilang Terus Si air sweepernya juga hilang 4 air defense Juga hilang Jadinya enak banget Terus gue disini Bersihin pake Electro Dragon Lagi-lagi Untuk Bangunan-bangunan yang padet Itu Efektif Parah Di sini Sekali semburu Tesla juga meninggal Padahal nih Electro Dragon Baru Level 2 Ini cara yang lumayan efektif Kalau untuk Nyicil-nyicil Base yang padat-padat Disini gue turunin 2 balon Buat mastiin Kalau Archer Tower-nya itu Hancur Dan Disini gue memutuskan Untuk Keluarin Semuanya dulu Walaupun sebenarnya Belum dar dikit Harusnya balon ini bisa Ngehit Si Cannon Biar membuka jalan Tapi ternyata enggak Jadi King Armin gue Dan yang lain-lainnya Masuk ke jalur tengah Tapi ini ada untungnya juga Karena X-Bone-nya bisa Kesikat Plus Sama Archer Queen Bisa diurus sama si King Armin Ayo Disini King Armin gue Belum ngeskill Tapi karena ada Musuhnya Jadi ngeskill aja dulu Biar kita menang Memastikan kemenangan Gue ngeluarin 2 balon terakhir Di Arah jam setengah 7 dan setengah 5 Untuk ngehantem Archer Tower Untuk memastikan kemenangan Yang luar biasa Sangat besar Iya Yang tegang tuh Kalau musuhnya mentok Terus base-nya bagus Lumayan muter otak Walaupun pake Kombo haram ya Jadi di hari kedua ini Gue bisa berhasil Mengumpulkan 3 stars juga Dan Untuk si Hari ketiga ini Lawan kita kan yang nomor 1 ya Gue kira bakalan Susah gitu Lawan guanya Untuk lawan guanya Ternyata Di hari ketiga ini Gue ngelawan TH10 Yang mentok Gue bener-bener Ditransisi antara TH10 Atasnya langsung TH11 Gue pikir Mentok banget Ternyata Memang Bahkan dia lebih bagus Dari gue sebenernya Wizard Tower gue aja Ada yang masih Kopung-kopung gitu Bomb Towernya Udah mentok Mungkin gue Untung di X-Bow-nya Yang udah mentok Invertor gue udah mentok Sisanya untuk TH10 Ini kayaknya mentok Semua deh Termasuk wallnya Mungkin ada beberapa doang Yang belum Dan overall Untuk Archer sama Si BK-nya juga Dia lebih bagus Dari gue Karena jujur aja Gue juga Prematur ya Dan hari ini Gue udah siapin Kombo haram lagi Tentunya 2 Electro Dragon 9 Naga Dan 6 Eh 4 Balon Yang OTW level 7 Sekarang masih level 6 Gue pake spell 11 Plus 1 Yang ada di Clan Dan karena Clan Castile gue lebih Jadi gue minta Freeze Begitu Jadi Kita Review dulu Kita bakalan ngapain Karena ini terbagi Jadi 4 Dan ini deket Sama beginiannya Gue fokus ke Ngurangin Si Archer Queen Atau BK-nya Nah disini Gue gak tau bakal dapet Wizard Mortar Sama Si Archer Queen Atau gak Cuman gue coba nanti Untuk sabar ya Atau Gue ngincernya tuh Di Archer Tower sini Archer Tower Wizard sama Air Defense Plus Archer Queen Gak tau bisa apa gak Dicoba aja Nantinya Terus Nanti gue untuk Nge-deploynya Karena ini air sweepernya Bentukannya Begini Kayaknya gue bakalan Nyerang dari Arah bawah Jam 9 Atau Jam 3 Kayaknya sih Jam 9 Lebih Oke lah ya Cicil-cicil juga nanti Sama Electro Dragon Dan ini juga Nyebelinnya ada Di ujung-ujung nih Harus hati-hati nih Brother deh Udah Gue akan coba Attack sekarang Semoga gak blunder Ini TH10 Harusnya Easy Rata ya Gue coba dulu Tes Oke blunder pertama Blunder pertama Blunder pertama kita Salah pencet ya Oke Lalu Kita tunggu Disini aja langsung Oke Blunder pertama Langsung Oke blunder kedua BKnya gak kena Selalu teori sama Aksi tuh Tidak sejalan ya Oke ini kita Archer Queennya Gak tau kemana-mana Yaudah Karena Archer Queennya Lama Kita langsung hajar aja Ini ada satu Yang Menyebalkan Disini ya Kita coba Serang pake Electro Dragon aja Oke Kita serang lewat sini Kita bersihin Harusnya sih nyamber Cakep Nyamber ya Untungnya kita bisa Meng-cover blunder kita Dengan Electro Wizard Disini Eh Electro Wizard Electro Dragon Ini kocak banget Jadi Belum apa-apa Blunder Hari-hari Blunder Hari-hari Blunder Oke ini kita turunin Semua dulu Oke kita freeze Disini Kita coba Pake skill Oke ini kita Save Balloon Buat Kesini ya Ke Arah Inferno Yang bersebrangan Oke King Armin Gua cukup Sekarat ya Ini Isi CCnya Juga lumayan Menyebalkan Btw Super Minion Jadi ini buat Orang-orang yang War CC Super Minion Itu juga Lumayan Berguna banget Terlepas dari Electro Dragon Kan orang-orang Biasanya pake Electro Dragon Termasuk Gua Sebelumnya Ternyata Pas Ngeliat Dan Melawan Yang jago-jago Ternyata Isi CC Super Minion Ini tuh Menyebalkan Juga Dari jauh Dia Punya Basoka Ternyata Disini King Armin Gua sudah Meninggal Gua masih Punya Skill Archer Queen Dan ini Aman lah Hitungannya Aman banget Untuk Waktunya Juga Masih Banyak Masih Sekitar 30 detik Mungkin Kalau Gua tadi Termenung Lama Bisa Kalah Waktu Cuman Kalau Untuk TH10 Masih Aman Banget Untuk Gua Cuman Lagi-lagi Untuk Build Han Yang Di Ujung Wilder Had Yang Di Ujung Ujung Emang Lumayan Buat Menguras Waktu Ini Tertiga Yang Cukup Bagus Oke Gua Bisa Mengamankan Bintang 3 Melawan TH10 Mentok Yang Hampir Blunder Lagi Oke Kalau Begitu Ada Deggan Tipis Cuman Untung Dia TH10 Kalau TH11 Mungkin Cuman Bisa Bintang 2 Atau Mungkin Bintang 1 Kalau Naga Gua Muter Yaudah Sampai Sini Aja Untuk Video COC Kali Ini Ingat 5000 Like Gua Bakalan Bikin Konten CWL Di Hari Ketujuh Kalau Misalkan Nanti Gua Ternyata Blunder Kagak Bikin Ya Mohon Maaf Gua Bakalan Ganti Di Konten COC Kalau Misalkan Ada Special Over Lagi Oke Gitu Aja Takutnya Nanti Pas Udah Kelewat Ya Kan Gua Gak Bikin Pusing Juga Pala Itu Aja Brother Brother Terima Kasih Banyak Yang Udah Nonton Like Kalau Kalian Suka Dan Juga Subscribe Channel Ini Tentunya Agar Tidak Sekuk Dan Bantu Channel Support Juga Share Sama Teman Kalian Bawa Ini Tolong Tonton 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 Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Gue Mr.Octo Undur Diri Bye Bye